Al-Fatihah Saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang penting hatinya bagaimana dengan Allah dan Rasulnya Bagaimana dengan agama Jadi tidak penting Tidak ada istilahnya Islam Jawa lebih bagus daripada Islam Amerika Islam Amerika sama dengan Islam Jawa Islam Jawa dapat dengan Islam yang ada di Yaman Kerana Islam kita adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW Dibawa oleh para sahabat Kemudian di negeri para tabi'in Para ulama Di dalam berbagai Disiplin Ilmunya Misalnya dalam urusan fiqih dibawa oleh para a'imah Madhaibul Arba'ah Imam Syafi'i Disebarkan para ulama Kemudian urusan akhidah Dibawa oleh Imam Abdul Hassan Ashari Dengan pengikutnya sampai negeri kita Indonesia Raya Urusan adab, akhlak, perilaku Juga disebutkan Urusan akhlak adab oleh Imam Ghazali Dan penerus-penerusnya sampai hari ini Ini adalah Islam Tidak ada beda Ada pun masalah Islam kejawen Mungkin yang dimaksud adalah Orang mengaku Islam akan tetapi tidak sempurna dalam menjalankan syaraat Karena Tidak berkenalan dengan syariat yang benar Tidak mau sholat Tapi mengaku Islam hari bersyahadat saja Ada Islam kejawen Jika maknanya Islam kejawen Islamnya orang Jawa Ya sama dengan Islam yang ada di Habdramud sana Sama tidak ada beda Tapi kalau Islam kejawen Islam yang tidak mau sholat Yang penting iling saja Dan sebagainya Ini sudah Islam salah Tidak ada Nabi tidak mengajarkan begitu Nabi itu adalah Orang yang bagaimana dalam sholatnya Sholat fardunya Masya Allah Kemudian sholat sunnahnya Sampai tawar rahmat kodamah Sampai kakinya bekak Nah ini kalau ada orang di Indonesia Katanya apa? Tidak cukup Tidak usah pakai begituan Berarti lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini orang sakit Semoga Allah memberikan kesembuhan Jadi tidak ada istilah Islam aneh-aneh itu ya Apakah Islam Indonesia Islam negeri Islam Jogja Atau Islam Solo Islam Cerebon Tidak ada nanti Nanti semua ajak Islam Cerebon nanti Setelah ada Islam Indonesia Atau Islam Nusantara Atau Islam Malaysia Wah ini repot ini Islam kita adalah Islam Ahli Sunnati Wal Jamaatil Ash'ariyati Tidak ada Ini miliknya orang Hadramut Ini miliknya orang Qatar Tidak ada Islam sama Ada pun kalau sudah di Indonesia Tetap sama Dari masa ke masa Seperti itu Ada masalah pakai baju Itu menutup Auk Auk Yang penting Pakai baju batik Merah Putih Kuning Hijau Itu tidak penting Jadi kalau anda mau pakai batik Juga boleh Karena yang penting menutup Auk Auk Kalau tiba-tiba anda ingin menyempurna Pakai baju putih Nabi senang dengan baju putih Tapi jangan mencaci Yang pakai baju Berarti kalau anda pakai kopiah Nabi tidak pernah melepas kepalanya Bahkan masuk toilet pun Nabi tidak pernah masuk toilet Masuk buang air Dalam keadaan buka kepala Nabi tidak pernah Kecuali itu umrah Waktu haji Nabi pakai kopiah Lalu anda pakai kopiah Niru Nabi Ada pun tutupnya Bermacam-macam Pakai kopiah Songkok Nasional Boleh Kalau pakai kopiah putih Tidak harus Pak Haji Boleh saja Pakai kopiah putih Siapa saja Belumur-belumur Haji Tiba-tiba ada yang ingin pakai imam Sekarang ada orang Mencaci Arab Malahan katanya Kan mencaci Nabi Kalau memang anda menghargai Tradisi nasional Anda jangan mencaci Tradisi yang ada di Marah Kalau tradisi di Arab itu Semua tradisi yang ada di Arab Jika sudah diambil Ular Rasulullah Menjadi sunnah Nabi SAW Jadi tidak bisa Dipisahkan dari Nabi SAW Kalaupun anda tidak bisa Pakai baju putih Anda pakai baju merah Putih kuning hijau Yang anda punya itu Tidak ada masalah Tapi kalau tiba-tiba Anda mengingkari Saya tidak mau pakai baju putih Oh na'udzubillah Ini musibah Faham ya Ini Kalau masalah Islam kejawen Jika maknanya adalah Islam yang orang Jawa Sama dengan Islam yang ada Di hadhramud sana Tapi kalau Islam kejawen Yang tidak mau sholat Hanya ileng Ileng tak Masya Allah Ileng ke urusan sholat Coba makan Urusan ileng tak Yang penting ileng Berarti kayak makan Gitu loh Oh yang penting Dikir ini Aghimu sholata Lidhikri Bukan aghimu sholata Bidhikri Lidhikri Lakukan sholat Agar kau selantiasa Ingat kepada Allah SWT Bukan disuruh melakukan sholat Dengan berdikir saja Yang penting Dikir Allah Allah Dan subhanallah Namanya orang tersesat Kita pernah suatu ketika Ada satu orang Dia tidak mau sholat Akan tapi setiap malam Mulai jam 2 itu Sampai subuh Berdikir di halaman rumah Haji Coba seandainya Bimbingannya bener Kan dia menjadi orang soleh Dahsyat Dia punya keyakinan Gurunya yang salah tadi Gurunya yang salah Kemudian Ya itu Setiap jam 2 itu Sudah keluar di halaman rumah Dikir Nyebut nama Allah Subhanallah Dan kita melihat orang itu Sudah suah Sepuh Apalagi sudah tua itu Dinasihati susah Karena keyakinan Sudah mengakar Tidak sholat Tidak mau sholat Tapi setiap jam 2 Bangun Bikir Ini gurunya yang salah Makanya kalau anda berguru Pilih-pilih Sebab orang berguruti Mempercayai Ayo Kalau gurumu punya Kebiasaan jelek Kamu akan niru Apalagi agirahnya Yang salah Kalau engkau mengaku Sebagai seorang Muslim Wajib Lakukan sholat Tidak ada orang yang bebas Sholat Nabi pun tetap Wajib Sholat Para waliullah Sholat Kalau ada orang tidak Sholat Melanggar Allah Tidak ada wali yang Tidak sholat Tidak ada kekasih Allah Yang tidak sholat Tidak ada wali yang tidak sholat Tidak ada orang Oh saya sudah sholat di Mekah Eh jangan melantur Mekah Di mana Ente di sini Mekah di sana Ente di sini Aku di Mekah Saya sudah sholat Duhurnya Mekah sudah Nanti Sekarang belum Duhur Mekah Empat jam lagi Mekah ini mengacu Ini ya So ini wali-wali Semuanya Saya bisa ngelipat Bumi Masuk ke kamar Sementara saya sholat Di Mekah Jangan ikut Bualan-bualan begitu Ini tidak alam nyata saja Orang sedang bual Urusan ibadah Dengan Allah Tapi urusan duit Tidak mau dibualin Subhanallah Tidak ada Islam yang sesungguhnya Adalah Islam Yang menjalankan Shari'at dohir Tidak ada istilahnya Orang sampai kepada Hakikat Tapi tidak pakai Shari'at dusta Kalau orang sampai Hakikat Mesti pakai Shari'at Karena hakikat Harus ada Shari'atnya Ada lahir Ada batin Itulah kesempurnaan Tidak ada batin Tidak ada lahirnya Bagaimana akan disifati Dengan ikhlas Kalau tidak ada amalnya Maka ada Lahirnya Baru ada batinnya Lahirnya adalah Kila melakukan sholat Khusu Lakukan sholat Lima waktu Kemudian ruhnya Adalah diberi namanya Khusu Itu hakikat Bukan bualannya Orang-orang yang malas sholat Malas ibadah Tapi berbual Saya sudah sampai Hakikat Hakikat saya adalah Hakikat Nabi Hadir Nabi Hadir kapan Dan inti siapa Inti ngaku Kayak Nabi Hadir Aneh Orang sekarang Pengen jadi Kayak Nabi Hadir Terus pengen Kayak yang aneh-aneh Begitu Semoga Allah Menjaga kita Sudahlah kita Lempeng saja Yang benar Sholat lima waktu Jangan senang Jangan senang dengan Bualan-bualan Orang yang cerita tentang Wali-wali Tapi bukan cerita ilmunya Tapi cerita tentang Keanehan-keanehannya Akhirnya Anehnya Tidak ngeri Ruh solatnya Ini bermasalah juga Baik Sudah sekarang Yang lempeng Berguru dengan orang yang jelas Solat lima waktu Khusu Baik sama keluarga Baik sama anak Baik sama tetangga Sudahlah Ahli surga InsyaAllah Apa lagi Kalau bukan itu Semoga Allah Menjaga kita semuanya Baik Sub indo by broth3rmax